Pelaksanaan perayaan hari ulang tahun ke-61 Kingmi oleh Jemaat Betel Gakokebo, Tigi Utara Kabupaten Deyai, Papua Tengah, sekaligus pemberian bantuan oleh Partai Perindo Kabupaten Deyai. Bertempat di gereja Kingmi Jemaat Betel Gakokebo, Klasis Tigi Utara Kabupaten Deyai, dilaksanakan ibadah perayaan hari ulang tahun gereja Kingmi yang ke-61 tahun. Pada Senin 6 April 2023, hadir dalam ibadah tersebut Ketua Klasis dan Badan Pengurus Klasis, pemerintah setempat yang diwakili Kepala Distrik Deyai dan Kepala Desa, Ketua Pemberdayaan Perempuan Klasis Tigi Utara, Kepala Sekolah SMTK Baida Trutman, anggota DPRD dan hamba Tuhan, serta ribuan anggota warga jemaat gereja seklasis Tigi Utara yang memadati ruang gereja dan halaman gedung gereja. Dalam khutbah yang dibawakan oleh pendeta WMP Agapa dengan tema Tunjukkan Kuasa dan Kasih Kristus dalam ratapan sesama umat yang menderita, serta subtema Klasis Tigi Utara telah merdeka, umat Kristen dan umat Allah. Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo yang selama ini dikenal sebagai Partai Rakyat, menjunjung tinggi persatuan dan kepedulian ikut serta menyumbangkan sebanyak lima ekor babi dalam perayaan ulang tahun gereja Kimi. Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada gereja dan juga kepada warga masyarakat. Ibadah perayaan ulang tahun gereja diawali dengan laporan Ketua Panitia Yance Agapa dan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah gereja Kimi di Tanah Papua. Wakil Ketua 1 DPRD DIY Demianus Agapa dan Partai Perindo yang ditemui disela acara menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya momen perayaan ulang tahun gereja Kimi ke-61. Dirinya merasa bangga bahwa Perindo dapat berbaur dengan masyarakat dan turut tampil bagian dalam kegiatan gereja. Yang ke-60, kami akan bersama umat yang ada di wilayah kelas Ketua Utara mengharapkan ibadah tersebut sehingga usahanya setelah ibadah kami akan bersama-sama dengan masyarakat jemaat Kelas Ketua Utara, Koordinator DIY, kami sukseskan penama piring sehingga akhir daripada ini kita mau merayakan untuk makan bersama Perayaan ulang tahun gereja Kimi juga sebelumnya dimeriakan dengan berbagai lomba antara lain paduan suara, cerdas cermat, dan lomba lainnya. Sementara itu Ketua Klasis Tigi Panihai, Yance Agapa, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang membantu terselenggaranya acara tersebut. Baik itu sumbangan berupa ayam, babi dari beberapa donatur dan juga menyampaikan apresiasi kepada para jemaat gereja yang sudah banyak menyumbangkan tenaga pikiran demi terlaksananya momen acara ini. hari-hari dan lain, tapi sekarang ini, ini memang cukup luar biasa. Alexa Gapa selaku sekretaris Klasis Tigi Utara dalam kesempatan yang sama mengungkapkan kegembiraannya karena acara kali ini berlangsung sangat meriah. Khususnya di Klasis Tigi Utara, sangat meriah dan kami banyak kepada Panitia yang mana menggunakan kegiatan tersebut di seluruh wilayah petua yang sangat meriah, lebih khususnya kegiatan. Kami sangat berterima kasih kepada Panitia yang mana menggunakan kegiatan tersebut. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada Panitia Perayaan Ulang Tahun Gereja yang telah menyukseskan acara tersebut. Dari Kabupaten Deyai, Wendy Eko, kontributor AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!